Semua kembali saya, Catur Sasongko, akan mempresentasikan materi yang ada di buku Pengantar Keuangan Perusahaan, edisi Asia, karangan dari Ross dan kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang ada di bab 13 dari buku tersebut, yaitu tentang risiko atau risk dan imbal hasil atau return. Jangan lupa untuk mengakses materi-materi tambahan yang ada di elearning.pernebisalemba.com, kemudian cari elearning manajemen keuangan. Di sana Anda akan mendapatkan selain video pembelajaran yang ini, ditambah dengan latihan-latihan juga dalam bentuk PowerPoint, dan ada latihan-latihan yang Anda harus kerjakan secara mandiri, nanti Anda akan dapat pembahasannya. Oke, kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, mengetahui bagaimana menghitung imbal hasil yang diharapkan, atau expected return. Jadi, imbal hasil yang diharapkan itu adalah expected return. Kedua, memahami pengaruh diversifikasi. Apa itu diversifikasi dan mengapa harus melakukan diversifikasi. Ketiga, memahami prinsip risiko sistematik, atau sistematik risk. Yang keempat adalah, memahami garis pasar efek, atau security market line, security market line, atau garis pasar efek. Kemudian, kita memahami trade-off antara risiko dan imbal hasil. Jadi, misalnya ketika menginginkan imbal hasil yang tinggi, atau return yang tinggi, maka harus siap menanggung risiko. Yang terakhir, mampu menggunakan capital asset pricing model, atau siapm. Oke, nah itulah enam tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mengikuti pembelajaran tentang materi di bab 13 ini. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama, imbal hasil yang diharapkan, atau expected return. Imbal hasil yang diharapkan diperoleh berdasarkan pada probabilita dari hasil-hasil yang mungkin terjadi. Yang diharapkan, atau expected, berarti rata-rata jika proses diulangi berulang-ulang. Imbal hasil yang diharapkan tidak harus menjadi imbal hasil yang mungkin terjadi. Berikut ini adalah rumus dari menghitung imbal hasil yang diharapkan. Jadi, nanti ada probabilita dikalikan dengan imbal hasilnya berapa, dan itu kemudian dijumlahkan. Di slide berikutnya akan diberikan ilustrasi cara menghitung imbal hasil yang diharapkan atau expected return. Anggap Anda memiliki perkiraan berikut ini atas imbal hasil saham PT ABC dan PT EFG dalam tiga kondisi yang mungkin terjadi. Pertanyaannya, berapakah imbal hasil yang diharapkan untuk kedua saham tersebut? Nah, ini kita lihat. Pertama, kita anggap kita memiliki tiga kondisi ekonomi ke depan. Ekonominya boom, atau terjadi ekspansi yang luar biasa tinggi. Kemudian ekonomi bertumbuh secara normal. Dan yang terakhir, ekonomi mengalami kondisi resesi. Nah, di masing-masing kondisi ekonomi tersebut, kita buat probabilitanya. Ada yang untuk kondisi yang booming 0,3, untuk kondisi normal 0,4, dan resesi 0,3. Dari masing-masing skenario kondisi perekonomian tersebut, maka kita juga bisa memperoleh imbal hasil yang diharapkan pada PT ABC. Contoh, kalau kondisi perekonomian mengalami booming, maka saham PT ABC diharapkan memperoleh imbal hasil sebesar 12% atau 0,12. Sedangkan dalam kondisi ekonomi normal, imbal hasil untuk saham PT ABC adalah 0,08 atau 8%. Sedangkan kondisi resesi adalah 1%. Nah, kemudian untuk saham PT EFG, itu kalau kondisi booming 18%, kondisi ekonomi normal 12%, dan kondisi ekonomi resesi minus 1%. Nah, dari probabilita dan imbal hasil yang ada untuk kedua saham tersebut, tentukanlah imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT ABC dan saham PT EFG. Berikut ini adalah perhitungan imbal hasil yang diharapkan atas saham PT ABC dan PT EFG. Pertama, imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT ABC. Nah, dari setiap probabilita kondisi ekonomi yang ada, kita kalikan masing-masing return-nya. Tadi kondisi ekonomi boom 30% terjadi kemungkinan. Kalau terjadi kondisi ekonomi boom, maka return saham PT ABC adalah 12%. Oleh karena itu, 0,3 dikali 12%. Kemudian, kalau kondisi ekonomi normal, probabilitanya adalah 0,4, dan imbal hasil saham PT ABC dengan kondisi ekonomi normal adalah 8%. Kemudian, kalau terjadi kondisi ekonomi resesi yang kemungkinan probabilitanya adalah 0,3, maka imbal hasil saham PT EFG adalah 1%. Jadi, masing-masing probabilita kondisi ekonomi dikalikan return-nya untuk saham PT ABC 0,3 x 12% plus 0,4 x 8% plus 0,3 x 1%. Maka, imbal hasil yang diharapkan atas saham PT ABC adalah 7,1%. Hal yang sama kita lakukan untuk menghitung imbal hasil yang diharapkan saham PT EFG. Jadi, masing-masing probabilita kondisi ekonomi dikalikan imbal hasil masing-masing untuk saham PT EFG, kita dapatkan imbal hasil saham PT EFG yang diharapkan adalah 9,9%. Berikutnya, kita masuk ke konsep varian dan standar deviasi, atau varian dan standar deviasi. Varian dan standar deviasi adalah ukuran volatilitas dari imbal hasil-imbal hasil yang ada. Berikut ini adalah rumus dari varians. Varian adalah probabilita dikali imbal hasil dikurangi expected imbal hasil yang diharapkan, kemudian dipangkatkan 2. Ilustrasi berikut akan memberikan contoh penjelasan tentang bagaimana menghitung varians dan standar deviasi dari imbal hasil. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan varian dan standar deviasi. Kita menggunakan kembali informasi yang ada, yang digunakan untuk menghitung imbal hasil yang diharapkan atas saham PT ABC dan PT EFG. Oke, pertanyaannya adalah berapakah varian dan standar deviasi atas imbal hasil yang diharapkan untuk kedua saham tersebut. Sekarang kita menghitung pertama kali adalah varian dulu, baru kemudian nanti standar deviasi untuk saham PT ABC. Jadi varian untuk saham PT ABC, kita lihat 0,3, 0,4, 0,3 ini adalah bobot dari kondisi perekonomian yang diperkirakan. Lihat kembali ke soalnya. Kemudian 0,3 dikali, 12% ini adalah imbal hasil saham PT ABC jika kondisi ekonomi booming. Nah, kemudian dikurangi 7,1%. Apa ini 7,1%? Coba lihat lagi di slide sebelumnya. Ini adalah imbal hasil yang diharapkan dari saham PT ABC. Jadi 12% dikurangi 7,1%, dikuadratkan dulu, baru dikalikan dengan 0,3. Kemudian kalau kondisi ekonomi normal itu bobotnya adalah 0,4. Dan imbal hasil saham PT ABC kalau kondisi normal adalah 8%, dikurangi 7,1% imbal hasil yang diharapkan dari saham PT ABC atau rata-ratanya. Jadi 0,4 dikali, 8% kurang 7,1% kuadrat. Ditambah kalau kondisi ekonomi resesi, bobotnya 0,3. Kemudian imbal hasil saham PT ABC adalah 1%, dikurangi 7,1 ini adalah imbal hasil rata-rata atau imbal hasil yang diharapkan dari saham PT ABC, dikuadratkan. Kita jumlahkan ketiga ini, kita dapatkan 0,0019. Ini adalah varian. Standar deviasi adalah varian di akarkan 2. Jadi 0,09 pangkat setengah atau 0,05, kita dapatkan 4,32%. Nah, 4,32% ini adalah total risiko dari saham PT ABC. Cara yang sama kita gunakan untuk menghitung varian dan standar deviasi saham PT AFG. Jadi bobotnya sama 0,3, 0,4, dan 0,3, cuma bedanya di imbal hasilnya. Ketika kondisi ekonomi booming, maka imbal hasil saham PT AFG adalah 18%, dikurangi imbal hasil yang diharapkan atau rata-rata dari saham PT AFG adalah 9,9%. Kemudian kalau kondisi ekonomi normal, saham PT AFG, imbal hasilnya adalah 12%, 11%, dan kalau kondisi ekonomi resesi, imbal hasilnya adalah minus 1%. Kalau kita jumlahkan semua, kita dapatkan 0,0057. Ini adalah varian untuk saham PT AFG. Kita akarkan 2 varian sini, kita dapatkan standar deviasi saham PT AFG adalah 7,56%. Terlihat bahwa imbal hasil saham PT AFG yang diharapkan, itu lebih besar daripada imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT ABC. 9,9% dibandingkan dengan 7,1%. Nah, karena imbal hasil yang diharapkan saham PT AFG lebih tinggi dari imbal hasil yang diharapkan saham PT ABC, maka biasanya total resikonya juga lebih tinggi. Terlihat dari standar deviasi, saham PT AFG resikonya 7,56%, sedangkan saham PT ABC adalah 4,32%. Jadi, ini adalah aksioma bahwa semakin tinggi resiko, maka imbal hasil yang diharapkan juga semakin tinggi. Sekarang kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu portfolio. Portofolio adalah sekumpulan aset atau gabungan aset-aset yang dimiliki. Nah, itu adalah portfolio. Jadi, misalnya perusahaan memiliki investasi atas saham perusahaan lain atau atas surat utang atau obligasi dari perusahaan yang lain. Nah, kumpulan investasi di aset, di saham, dan di obligasi tersebut adalah portfolio bagi perusahaan yang memilikinya. Kemudian, resiko dan imbal hasil penting dalam hal pengaruh keduanya terhadap resiko dan imbal hasil portfolio. Jadi, mudahnya karena portfolio terdiri dari berbagai aset yang membentuknya, maka resiko dan portfolio dari masing-masing aset tersebut berpengaruh terhadap resiko dan imbal hasil portfolio. Kemudian, juga ada trade-off, risiko dan imbal hasil yang diukur oleh imbal hasil yang diharapkan dan standar DPSC dari portfolio, seperti pada aset tunggal. Jika seorang investor atau perusahaan ingin meningkatkan imbal hasil dari portfolio-nya, maka dia juga harus mau menanggung resiko portfolio yang lebih tinggi. Berikut ini adalah ilustrasi bobot portfolio. Anggap Anda memiliki uang sebesar 1 miliar rupiah yang akan diinvestasikan ke dalam 4 saham, yaitu saham A, B, C, dan D. Berikut ini adalah alokasi dana sebesar 1 miliar tersebut pada keempat saham yang ada. Saham A diinvestasikan 200 juta, saham B 300 juta, saham C 400 juta, dan saham D 100 juta. Kalau kita kumpulkan saham A sampai dengan saham D, maka totalnya adalah 1 miliar. Nah, portfolio-nya adalah kumpulan dari saham A, B, C, dan D. Sekarang bagaimana bobotnya? Nah, berapa bobot saham A, berapa bobot saham B, berapa bobot saham C, dan saham D? Nah, bobot setiap saham pada investasi Anda tersebut adalah dana yang diinvestasikan pada sebuah saham, contohnya saham A, dibagi total dana investasi portfolio tersebut. Nah, oleh karena itu maka bobot untuk saham A adalah dana yang diinvestasikan di saham A adalah 200 juta rupiah, dan total dana investasinya adalah 1 miliar. Maka bobot dari saham A adalah 200 juta dibagi 1 miliar, 20%. Untuk saham B, bobotnya adalah dana yang diinvestasikan ke saham B adalah 300 juta, dan dana investasinya 1 miliar, berarti 300 juta dibagi 1 miliar atau 30%. Kemudian untuk saham C, ya dana yang diinvestasikan ke saham B adalah 400 juta, dan dana investasinya 1 miliar, berarti 40%. Untuk saham D, sisanya adalah 100 juta dibagi 1 miliar adalah 10%. Yang Anda harus ingat, seluruh bobot ini, keempat bobot ini kalau dijumlahkan harus 100%. Kalaupun hanya ada 3 aset dalam sebuah portfolio, tetap saja bobot ketiga aset tersebut kalau dijumlahkan juga harus 100%. Jadi bobot portfolio-nya dari semua aset yang ada itu harus 100%. Kita masuk ke imbal hasil yang diharapkan atas portfolio. Jadi imbal hasil yang diharapkan dari sebuah portfolio adalah rata-rata tertimbang dari imbal hasil yang diharapkan dari masing-masing aset yang ada dalam portfolio. Jadi misalnya ada 3 buah aset yang membentuk portfolio, maka kita harus mencari rata-rata tertimbang dari ketiga aset tersebut dan kemudian menjelaskan. Nah, seperti ini. Misalnya. Dari ilustrasi tentang bobot portfolio sebelumnya, apabila imbal hasil yang diharapkan dari masing-masing saham adalah sebagai berikut, saham A 12%, saham B 18%, saham C 20%, dan saham D 10%. Maka, expected return portfolio adalah 20% kali imbal hasil yang diharapkan saham A, 12%, kemudian 30% bobot dari saham B, dikali imbal hasil yang diharapkan saham B 18%, kemudian 40% kali 20%, ini adalah rata-rata tertimbang dari saham C, dan terakhir rata-rata tertimbang dari saham D yaitu 10% kali 10%. Maka, expected return portfolio-nya adalah 16,8%. Oleh karena itu, imbal hasil portfolio yang diharapkan dari portfolio tersebut adalah 16,80%. Sekarang kita masuk ke varian portfolio. Jadi, hitung imbal hasil portfolio untuk setiap kondisi perekonomian seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Return portfolio adalah bobot yang diinvestasikan pada efek R1, misalnya, dikalikan dengan imbal hasil yang diharapkan dari aset 1. Kemudian, bobot yang diinvestasikan pada aset kedua dikali dengan imbal hasil yang diharapkan dari aset 2. Dan seterusnya. Nah, hitung imbal hasil portfolio-nya yang diharapkan dengan menggunakan formula yang sama seperti untuk aset tunggal, ini ketika kita menghitung imbal hasil masing-masing aset yang membentuk portfolio. Kemudian, hitung varian dan standar deviasi portfolio dengan menggunakan formula yang sama seperti untuk aset tunggal. Di slide berikutnya akan diberikan ilustrasi perhitungan varian portfolio. Nah, berikut ini adalah ilustrasi perhitungan varian portfolio. Berikut ini adalah probabilitas kondisi ekonomi di tahun depan dan imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT. AAA dan PT. BBB. Kondisi ekonominya ada dua, yaitu normal dan resesi. Kemudian probabilitanya, kondisi normal terjadi 70%, probabilitanya, sedangkan perekonomian mengalami resesi adalah 0,3 atau 30%. kemudian imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT. AAA kalau kondisi normal adalah 8%, sedangkan jika resesi dia 2%. Sedangkan imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT. BBB, jika kondisi ekonomi normal maka 12%, sedangkan jika kondisi resesi minus 4%. Asumsikan Anda menginvestasikan uang Anda pada saham PT. AAA sebanyak 60% dari dana investasi dan sisanya pada saham PT. BBB. Pertanyaannya, berapakah imbal hasil yang diharapkan dan standar deviasi untuk masing-masing saham, untuk saham PT. AAA dan untuk saham PT. BBB? Kemudian, berapakah imbal hasil dan standar deviasi untuk portfolio yang terdiri dari saham PT. AAA dan PT. BBB berdasarkan bobot investasi yang sudah diberikan sebelumnya. Berikut ini adalah perhitungan imbal hasil yang diharapkan atas saham PT. AAA dan saham PT. BBB. Jadi, imbal hasil saham AAA adalah 0,7, ini probabilita kondisi ekonomi normal, dikali imbal hasil saham PT. AAA kalau kondisi normal adalah 8%. Ditambah 0,3 kondisi ekonomi resesi dikali imbal hasil saham PT. AAA kalau kondisi resesi yaitu 2%. Nah, kita dapatkan imbal hasil yang diharapkan dari saham PT. AAA adalah 6,2%. Cara yang sama kita lakukan dengan saham PT. BBB. 0,7 x 12% kondisi ekonomi normal imbal hasil untuk PT. BBB. Dan 0,3 x minus 4% imbal hasil yang diharapkan dari saham PT. BBB saat kondisi ekonomi resesi. Jadi, imbal hasil yang diharapkan adalah 7,2%. Kemudian, kita menghitung varian dan standar deviasi dari saham PT. AAA dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. 0,7 x 8% ini adalah imbal hasil saat kondisi ekonomi normal, dikurangi 6,2% imbal hasil yang diharapkan dari saham AAA, dikwadratkan x 0,7. Kemudian, 2% ini adalah imbal hasil yang diharapkan saat ekonomi krisis untuk saham AAA, dikurangi 6,2% imbal hasil yang diharapkan, dikwadratkan x 0,3. Maka, kita dapat varian untuk saham PT. AAA adalah 0,0007560. Nah, standar deviasi adalah akar 2 dari varian. Maka, variannya adalah 2,75%. Kemudian, untuk saham B, lakukan yang sama. Dengan yang saham AAA, kita dapat variannya 0,0053760. Dan standar deviasinya adalah 7,33%. Kemudian, kita cari imbal hasil portfolio dalam setiap kondisi ekonomi. Imbal hasil portfolio kondisi normal, 0,6 ini adalah bobot untuk investasi yang ditempatkan pada saham AAA, yaitu 0,6. Kemudian, imbal hasil saham AAA kalau kondisi normal adalah 8%. Kemudian, 0,4 ini adalah bobot yang ditempatkan pada saham PT. BBB, di mana imbal hasil yang diharapkan dalam kondisi normal saham PT. BBB adalah 12%. Jika dijumlakan adalah 9,6%. Kita lakukan yang sama untuk kondisi resesi, 0,6 dikalikan 2%, imbal hasil dari saham PT. AAA dalam kondisi resesi, dan 0,4 x minus 4%, imbal hasil yang diharapkan dari saham PT. BBB saat resesi adalah minus 4%. Maka, didapat dalam kondisi resesi, imbal hasil portfolio diperkirakan sebesar minus 0,4%. Nah, imbal hasil yang diharapkan untuk portfolio adalah 0,7 ini adalah kondisi ekonominya normal, dikali dengan imbal hasil yang diharapkan 9,6%, ditambah 0,3 kondisi resesi, probabilitanya x minus 0,4% sama dengan 6,6%. Varian portfolio-nya adalah kondisi normal itu 70%, 0,7 dikali imbal hasil portfolio kondisi normal 9,6% dikurangi imbal hasil yang diharapkan dari portfolio yaitu 6,6% pangkat 2. Ditambah kondisi resesi itu 0,3, probabilitanya dikali imbal hasil portfolio saat kondisi resesi adalah minus 0,4% dikurangi 6,6% pangkat 2, sama dengan 0,0021. Standar deviasinya akar dari 0,0021 adalah 4,58%. Sekarang kita masuk ke topik tentang imbal hasil yang diharapkan atau expected return dan imbal hasil yang tidak diharapkan atau unexpected return. Imbal hasil yang sesungguhnya atau realized return pada umumnya tidak sama dengan imbal hasil yang diharapkan. Imbal hasil yang diharapkan itu atau expected return itu adalah imbal hasil yang akan kita peroleh jika kita berinvestasi. Jadi ketika awal mau investasi misalnya. Sedangkan imbal hasil yang sesungguhnya atau realized return itu adalah imbal hasil yang sudah kita terima setelah investasi berjalan selama satu periode misalnya. Nah, antara imbal hasil yang diharapkan itu sangat jarang sekali sama dengan imbal hasil yang sesungguhnya. Ada komponen yang diharapkan dan komponen yang tidak diharapkan dalam imbal hasil atau return. Pada suatu waktu, imbal hasil yang tidak diharapkan dapat menjadi positif atau negatif. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, setelah berkali-kali, rata-rata komponen yang tidak diharapkan ini akan sebesar 0%. Jadi, imbal hasilnya hanya imbal hasil yang diharapkan. Kita berlanjut ke pengumuman dan berita. Pengumuman dan berita berisikan komponen yang diharapkan dan komponen yang mengejutkan. Jadi, ketika orang berinvestasi, orang akan memiliki sebuah pengharapan tentang suatu yang terjadi di masa depan. Jadi, sudah diantisipasi sebelumnya. Dan ada juga komponen yang mengejutkan. Komponen yang tidak diantisipasi sebelumnya. Nah, komponen yang mengejutkan adalah yang mempengaruhi harga dan imbal hasil sebuah saham. Sebagai contoh, misalnya investor di awal tahun 2020 membeli saham perusahaan otomotif. Nah, investor tersebut sudah memperkirakan bahwa mengantisipasi adanya kenaikan penjualan otomotif, misalnya. Namun demikian, tiba-tiba di Indonesia, mulai bulan Maret 2020, wabah atau pandemi Corona Karena ada dan makin terus meningkat jumlah yang menderitanya, yang terinfeksi, sampai dengan sekarang di bulan September 2020. Maka permintaan akan mobil juga menurun. Karena kondisi perekonomian menjadi memburuk, banyak terjadi pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya, mengakibatkan permintaan akan mobil menurun. Nah, kemudian investor melakukan kalkulasi ulang, dan harga saham perusahaan otomotif secara teori akan turun. Imbal hasilnya juga. Nah, itu adalah komponen yang mengejutkan. Namun juga komponen yang mengejutkan ini juga terjadi, misalnya, andai perusahaan pembuat sepeda, ini sahamnya terdaftar di bursa. Jadi tidak ada yang tahu dari awal tahun 2020, atau akhir tahun 2019, bahwa di bulan Juni, Juli, selama pandemi Corona ini, tiba-tiba terjadi demam goes. Demam naik sepeda. Yang tadinya tidak pernah naik sepeda, menjadi ikut-ikutan naik sepeda. Alhasil, permintaan sepeda juga meningkat. Perusahaan sepeda tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, justru menambah jumlah pegawainya. Nah, diperkirakan, investor mengkalkulasi bahwa di akhir tahun nanti, total penjualan sepeda di tahun 2020 akan meningkat, dan laba perusahaan produsen sepeda juga akan meningkat. Nah, itu akan meningkatkan harga saham perusahaan sepeda, dan imbal hasilnya. Nah, itu contoh dari komponen yang mengejutkan. Nah, hal ini menjadi jelas saat kita memperhatikan bagaimana harga-harga saham bergerak saat sebuah pengumuman yang tidak diharapkan dibuat, atau saat laba berbeda dari yang diharapkan. Nah, terkait dengan laba ini, biasanya analis saham atau investor akan memiliki semacam ekspektasi atau pengharapan tentang laba per saham atau earning per share perusahaan, katakanlah 6 bulan yang akan datang. Nah, 6 bulan yang akan datang ketika perusahaan benar-benar mengumumkan laba per saham yang sesungguhnya, kalau laba per saham yang sesungguhnya tersebut berbeda dengan yang diharapkan oleh investor maupun analis saham, maka harga sahamnya bisa berubah. Kalau yang sesungguhnya lebih tinggi daripada yang diharapkan, laba per sahamnya, maka secara umum harga saham akan naik. Sebaliknya, kalau laba per saham yang sesungguhnya itu lebih rendah daripada yang diharapkan, maka itu akan, harga sahamnya akan turun. Nah, itulah mengapa kalau kita berinvestasi di saham atau perusahaan berinvestasi di saham atau obligasi di bursa efek, perusahaan atau investor harus terus memonitor apa yang terjadi terhadap kondisi perekonomian, apa yang terjadi terhadap perusahaan, apa yang terjadi terhadap masyarakat di negara di mana perusahaan yang sahamnya dimiliki berada. Sekarang, kita lanjutkan dengan konsep pasar efisien atau efisien market. Jadi, pasar efisien dihasilkan dari para investor yang memperdagangkan bagian dari pengumuman yang tidak diharapkan. Mudahnya, pasar efisien adalah harga-harga saham atau harga-harga barang yang ada di pasar tersebut mencerminkan informasi yang tersedia di pasar. Jadi, kalau pasar efisiennya kita kaitkan dengan bursa saham misalnya, maka disebut dengan pasar efisien kalau harga-harga saham yang terdaftar di bursa tersebut merefleksikan atau mencerminkan informasi baru yang tersedia di pasar dengan sangat cepat. Jadi, ketika ada misalnya pengumuman suatu yang buruk maka kemudian pasar atau investor atau analis segera bereaksi dan melakukan kalkulasi ulang maka kemudian harga saham yang dipengaruhi oleh informasi tersebut akan segera berubah. Seberapa cepat harga kemudian merefleksikan informasi baru tersebut itu semakin efisien sebuah pasar. Jadi, mereka memperdagangkan bagian dari pengumuman yang tidak diharapkan. Semakin mudah berdagang dengan kejutan-kejutan yang ada maka semakin efisien seharusnya sebuah pasar. Nah, kemudian pasar efisien memiliki perubahan-perubahan harga secara acak atau random karena kita tidak dapat memperkirakan kejutan yang ada. Jadi, harga saham secara teoritis harusnya bergerak di pasar itu secara random, secara acak. Kita tidak bisa memperkirakan perubahan harga karena kita tidak dapat memperkirakan kejutan-kejutan atau pengumuman-pengumuman yang baru yang tidak diantisipasi sebelumnya oleh pasar. Oleh karena itu, investor di saham harus terus tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya harus terus memperhatikan kondisi perekonomian kemudian juga kondisi perusahaan yang saham yang dibeli kondisi masyarakat yang ada untuk menentukan berapa sebetulnya harga saham yang sebenarnya atau nilai intrinsik dari saham tersebut. Dalam berinvestasi, perusahaan atau investor perorangan itu diharapkan membentuk portfolio seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Investor membentuk portfolio dengan melakukan diversifikasi memiliki lebih dari satu saham atau obligasi. Mengapa hal tersebut dilakukan? Jadi jika ada satu saham yang turun return-nya, harganya atau return-nya akan di offset dengan adanya kenaikan dari return atau harga dari saham yang lain. Nah, itu inti dari diversifikasi. Jadi, diversifikasi atau membentuk portfolio dilakukan untuk mengurangi resiko portfolio. Namun demikian, ada resiko portfolio yang tidak dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi tersebut. Nah, namanya adalah resiko sistematik atau systematic risk. Resiko sistematik adalah faktor-faktor resiko yang mempengaruhi sejumlah besar aset. Dikenal juga sebagai resiko yang tidak dapat diversifikasi atau resiko pasar. Tidak dapat didiversifikasi maksudnya adalah resiko sistematik ini tidak dapat diturunkan atau tidak dapat dihilangkan dengan investor melakukan diversifikasi dan membentuk portfolio. Dikenal juga dengan istilah resiko pasar atau market risk. Apa saja resiko sistematik itu misalnya terjadi, terdiri dari perubahan dalam produk domestik bruto atau gross domestic product tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Nah, gross domestic product atau GDP atau produk domestik bruto ini perubahannya jelas mempengaruhi aset. Kita ketahui Indonesia di triwulan kedua 2020 mengalami pertumbuhan PDB atau GDP yang minus. Minus 5, sekian kalau nggak salah angka nasionalnya. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap aset-aset yang ada. Nah, berarti harga-harga aset misalnya harga-harga saham itu bisa mengalami penurunan. Namun ada juga saham-saham yang justru meningkat. Misalnya saham perusahaan farmasi, saham produsen alat-alat kesehatan. Tapi ada juga banyak sekali aset-aset yang justru mengalami perubahan harga yang negatif karena adanya pertumbuhan GDP atau PDB ini yang negatif. Inflasi juga tingkat suku bunga akan mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat perubahan dalam GDP, inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain ini dalam resiko sistematik ini adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh investor. Nah, jadi resiko sistematik adalah resiko yang tidak dapat dihilangkan oleh investor dengan membentuk portfolio dan melakukan diversifikasi. kemudian kita membahas risiko risiko non-sistematik. Risiko non-sistematik adalah faktor-faktor risiko yang mempengaruhi aset dalam jumlah terbatas. Jadi berbeda dengan risiko sistematik. Kalau risiko sistematik mempengaruhi hampir seluruh aset yang ada, kalau ini risiko non-sistematik hanya mempengaruhi aset dalam jumlah yang terbatas. Sebagai contoh, misalnya asetnya berupa saham perusahaan. Nah, saham perusahaan otomotif misalnya, saat pandemi corona ini mengalami risiko non-sistematik di mana terjadi penurunan penjualan. Nah, risiko ini tidak terjadi karena misalnya orang lebih memusatkan untuk membayarkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah, risiko ini tidak berpengaruh ke saham perusahaan-perusahaan farmasi. Nah, risiko non-sistematik dikenal juga sebagai risiko yang unik. Kenapa unik? Karena hanya aset-aset tertentu saja yang dipengaruhi risiko ini tidak keseluruhan dan spesifik untuk sebuah aset. Contoh misalnya adalah pemokokan karyawan, kekurangan suku cadang, dan lain-lain. Pemokokan karyawan misalnya mengakibatkan kegiatan produksi perusahaan tersebut menjadi berkurang sehingga ekspektasi atau pengharapan atas keuntungan dan penjualan perusahaan tersebut di masa depan menjadi turun sehingga berpengaruh terhadap harga sahamnya. Tapi perusahaan-perusahaan lain yang tidak mengalami pemokokan karyawan tidak tidak dipengaruhi oleh risiko tersebut. Kekurangan suku cadang menyebabkan perusahaan tidak bisa memproduksi seperti yang direncanakan. Jadi berproduksi mungkin di bawah yang direncanakan sehingga akan mengurangi potensi pendapatan dan keuntungan di masa depan. Tapi tidak semua perusahaan mengalami kekurangan suku cadang. Ada risiko tentu saja ada imbal hasil. Jadi risiko dan imbal hasil itu saling beriringan. Kalau kita ingin membeli sebuah aset membeli saham misalnya tentu ada risikonya. Nah namun ketika menanggung risiko kita juga berharap mendapatkan imbal hasil atau return. Jadi total imbal hasil atau total return adalah imbal hasil yang diharapkan ditambah imbal hasil yang tidak diharapkan. imbal hasil yang tidak diharapkan sendiri itu adalah ada bagian sistematik dan ada bagian non-sistematik. Jadi total imbal hasil adalah imbal hasil yang diharapkan ditambah bagian sistematik dan bagian non-sistematik. Jadi ketiga komponen ini mempengaruhi total imbal hasil yang akan didapatkan oleh perusahaan dari memegang sebuah aset atau memiliki sebuah aset. Contohnya memiliki saham. Kita lanjutkan dengan membahas tentang diversifikasi. Diversifikasi adalah berinvestasi pada berbagai kelompok aset yang berbeda. Misalnya investor dapat melakukan diversifikasi dengan cara pertama ada sebagian dananya dibelikan saham. Kemudian sebagian dananya lagi dibelikan obligasi pemerintah. Sebagian lagi dibelikan misalnya logam mulia. Kemudian sebagian lagi misalnya dibelikan tanah. Nah itu adalah diversifikasi. Jadi berinvestasi pada berbagai kelompok aset yang berbeda. Tidak hanya pada satu kelompok aset saja. Misalnya hanya membeli tanah saja. Kenapa kejadian seperti itu? Kenapa diversifikasi penting? Diversifikasi penting itu adalah kalau investor hanya memiliki satu jenis aset untuk investasinya. Misalnya dia berinvestasi di tanah. Ketika harga tanah turun maka investasinya seluruhannya juga akan turun. Kalau tentu saja hal tersebut sangat merugikan bagi investor. Memang ada kemungkinan kalau harga tanah naik maka investasinya pun akan naik. Cuma resiko biasanya lebih ke arah yang negatif side-nya. Tapi kalau tadi dia punya tanah, punya saham, punya obligasi, dia punya logam mulia misalnya, ketika saat ini pandemi corona di bulan September ini misalnya, ketika mungkin harga tanah turun, akan terkompensasi dengan kenaikan pada investasi di emas logam mulia misalnya. Nah, kemudian di saham pun dia juga masih membagi-bagi lagi ada saham yang kita kenal dengan istilah defensive stock. Defensive stock adalah saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kita bisa katakan kebal terhadap resesi. Meskipun perekonomian memburuk, mereka tetap dibeli produknya. Jadi misalnya consumer goods kayak kalau boleh sebut merek adalah Indofood misalnya. Atau perusahaan farmasi. Nah, ada juga dia membeli saham-saham untuk yang cyclical stock misalnya, saham-saham yang menghasilkan produk yang tahan lama kayak otomotif misalnya. Ketika nanti ekonomi kembali bangkit, maka saham-saham dari perusahaan otomotif tersebut umumnya akan memberikan tingkat return yang jauh lebih tinggi. Nah, diversifikasi itu bukan hanya memiliki jumlah aset yang banyak. Punya jumlah aset yang banyak tapi hanya dalam satu kelompok aset maka itu bukan diversifikasi. Nah, contoh misalnya Anda memiliki 10.000 lembar saham bank X sebagai investasi. karena hanya memiliki satu saham bank X maka investasi Anda tidak terdiversifikasi. Jika ada kondisi yang merugikan bagi bank secara seluruhan maka investasi Anda pun akan turun nilainya. Anda akan menderita kerugian. Tapi, kalau Anda punya 10.000 lembar saham di perusahaan-perusahaan yang ada dalam 20 industri yang berbeda maka Anda terdiversifikasi. Anda hanya punya 500 saham tapi masing-masing 500 saham itu ada di berbagai perusahaan yang ada dalam 20 industri. Jadi, kalau ada industri-industri yang turun imbal hasilnya atau harganya Anda berharap ada industri-industri yang naik. Kayak tadi misalnya kalau Anda yang punya di industri otomotif sahamnya dia akan turun harganya imbal hasilnya turun. Anda masih punya saham di defensive tadi saham-saham yang menghasilkan kebutuhan pokok yang mungkin ketika resesi ini justru dia akan meningkat. Atau Anda punya saham dari perusahaan penghasil obat dan alat kesehatan. Mungkin di otomotif turun itu di offset di kompensasi dengan kenaikan pada saham dari perusahaan obat. Nah itu disebut dengan diversifikasi. Berikut ini adalah perintip diversifikasi. Yang pertama diversifikasi dapat mengurangi variabilitas imbal hasil tanpa mengurangi imbal hasil yang diharapkan. Jadi variabilitas imbal hasil kita sebut juga sebagai risiko. Jadi diversifikasi mengurangi risiko tanpa mengurangi imbal hasil yang diharapkan atau expected return. Nah pengurangan risiko terjadi karena satu penurunan imbal hasil pada suatu aset dikompensasi dengan kenaikan imbal hasil pada aset lainnya. Tadi contohnya investor ada yang berinvestasi di tanah sebagian dana investasinya juga ada yang diinvestasikan ke logam mulia misalnya. Jadi imbal hasil tanah sekarang turun karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik di Indonesia itu dikompensasi dengan kenaikan mungkin pada investasi di logam mulia yang sejak corona ini harganya meningkat tinggi. Namun ada resiko minimum yang tidak dapat didiversifikasi. Dalam artian diversifikasi ini tidak bisa mengurangi seluruh resiko. Ada sebagian resiko yang tetap tidak dapat didiversifikasi. nah ini adalah bagian sistematik atau risiko sistematik. Jadi diversifikasi hanya mengurangi total risiko namun tidak menghilangkannya karena ada bagian dari total risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi yaitu risiko sistematik. Para grafik kalau kita lihat di sini ketika jumlah efek di portfolio meningkat lihat di garis horizontal ketika dia meningkat maka total resiko yang kurva warna biru itu akan turun. Jadi turun secara drastis tapi ketika sudah mulai mendekati resiko sistematik penambahan jumlah penambahan efek aset-aset yang ada dalam portfolio sudah hanya bisa mengurangi total resiko yang sedikit dan nanti kalau sudah mencapai sistematik risk-nya maka total resiko sudah tidak bisa lagi dikurangi. Jadi diversifikasi itu berguna untuk mengurangi risiko non-sistematik atau non-sistematik atau non-sistematik risk. Nah risiko apa yang dapat didiversifikasi? atau diversifiable risk. Risiko yang dapat dihilangkan dengan menggabungkan beberapa aset ke dalam sebuah portfolio disebut dengan istilah risiko non-sistematik atau risiko unik atau risiko yang spesifik untuk aset tertentu saja. Nah tadi misalnya perusahaan properti misalnya saat negara mengalami perekonomian negara mengalami resesi maka mungkin pasar properti turun. Nah turunnya di imbal hasil dari saham-saham pasar properti misalnya tidak berarti juga saham-saham yang lain juga akan turun imbal hasilnya. Nah tadi misalnya saham yang alat kesehatan atau saham-saham produk farmasi mungkin malah meningkat. Jadi hanya spesifik ke properti tadi misalnya jika memiliki hanya memiliki satu aset atau aset dalam industri yang sama maka kita menempatkan diri kita pada resiko yang dapat didiversifikasikan dalam artian adalah harusnya punya lebih dari satu aset dan asetnya jangan terkonsentrasi dalam satu industri saja misalnya oke saya punya saham tapi saham saya saham-saham bank bank bandiri bank BNI bank BCA misalnya meskipun berbeda-beda itu sahamnya tapi tetap dalam satu industri yang sama jadi jika ada kondisi yang tidak menguntungkan yang yang mempengaruhi industri perbankan maka semua saham Anda akan mengalami penurunan dan imbal hasil Anda pun akan terpengaruh jadi kata kuncinya adalah membuat membuat portfolio dan kemudian portfolio-nya harus yang berisikan aset-aset yang terdiversifikasi jangan hanya satu kelas aset atau terkonsentrasi dalam satu kelompok aset tertentu nah total resiko total resiko itu dapat kita bagi menjadi resiko sistematik dan resiko non-sistematik nah bagaimana apa ukuran untuk mengukur total resiko total resiko itu diukur dengan menghitung standar deviasi dari imbal-imbal hasil-imbal hasil yang ada nah untuk portfolio yang terdiversifikasi dengan baik resiko non-sistematiknya kecil dalam artian hanya berisikan resikonya berisikan resiko sistematik jadi tadi ingat di gambar sebelumnya bahwa diversifikasi berguna untuk mengurangi total mengurangi resiko non-sistematik jadi kalau portfolio-nya terdiversifikasi dengan baik maka satu-satunya resiko dalam portfolio tersebut adalah resiko sistematik atau resiko pasar berikut ini adalah prinsip resiko sistematik ada keuntungan yang bisa kita harapkan dengan menanggung resiko jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka kita harus menanggung resiko yang lebih besar namun tidak ada keuntungan menanggung resiko yang tidak perlu jadi misalnya kita membuat portfolio karena dengan portfolio maka yang yang ditanggung hanya resiko sistematik tidak ada keuntungan dengan menanggung resiko non-sistematik nah imbal hasil yang diharapkan pada aset yang berisiko hanya ditentukan oleh resiko sistematik dari aset tersebut kenapa karena resiko non-sistematik itu dapat didiversifikasikan atau dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi dan membentuk portfolio bagaimana kita mengukur resiko sistematik resiko sistematik diukur dengan koefisien beta koefisien beta disini mengukur fluktuasi dari imbal hasil pasar yang mempengaruhi fluktuasi imbal hasil dari aset misalnya saham nah jadi ada imbal hasil saham misalnya yang dipengaruhi oleh imbal hasil pasar kalau di Indonesia proksinya misalnya imbal hasil atau return dari indeks harga saham gabungan itu bisa mewakili imbal hasil pasar nah apa yang dijelaskan oleh koefisien beta beta sebesar 1 berarti aset memiliki resiko sistematik yang sama dengan pasar secara keseluruhan jadi misalnya saham A itu betanya 1 ketika imbal hasil pasar naik 1% maka secara teoritis saham A juga naik 1% sama dengan kenaikan di pasar tapi kalau imbal hasil pasar turun 1% maka dia juga turun 1% jadi mengikuti apa yang terjadi pada imbal hasil pasar secara keseluruhan nah kalau beta kurang dari 1 berarti sebuah aset memiliki resiko sistematik yang lebih rendah daripada pasar secara keseluruhan jadi misalnya ketika pasar naik 1% maka aset tersebut naiknya imbal hasilnya di bawah 1% namun ketika pasar turun 1% imbal hasilnya aset tersebut imbal hasilnya turun di bawah 1% jadi kurang beresiko dibandingkan pasar keseluruhan kalau beta di atas 1 berarti aset tersebut memiliki resiko sistematik yang lebih besar daripada pasar secara keseluruhan nah lebih beresiko berarti imbal hasilnya bisa lebih tinggi tapi kalau imbal hasil negatifnya juga bisa lebih tinggi daripada pasar mana yang paling baik apakah yang di bawah 1 atau di atas 1 tidak ada beta yang lebih baik tapi beta ini akan nanti dikaitkan dengan preferensi resiko dari investor atau seseorang jika investor tidak menginginkan resiko atau menghindari resiko maka mungkin dia memilih saham-saham atau aset-aset yang betanya kurang dari 1 tapi kalau dia menginginkan imbal hasil yang besar dibandingkan dengan pasar maka dia memilih saham-saham atau aset yang betanya di atas 1 yang lebih besar daripada pasar berikut ini adalah contoh ilustrasi yang memperlihatkan total resiko dan resiko sistematik jadi ada informasi yang diperoleh dari saham A dan saham B kita lihat saham A standar deviasinya 15% sedangkan betanya 1,20 sedangkan saham B standar deviasinya 20% betanya 0,85 pertanyaannya adalah saham manakah yang memiliki total resiko yang lebih besar apakah saham A atau saham B yang kedua saham manakah yang memiliki resiko sistematik yang lebih besar dan yang ketiga saham manakah yang memiliki imbal hasil yang diharapkan yang lebih tinggi nah jadi Anda mendapatkan data ada 2 saham A saham B kemudian masing-masing ada standar deviasinya dan ada betanya pertanyaannya saham mana yang lebih besar total resikonya saham mana yang resiko sistematiknya yang lebih besar dan saham mana yang memiliki imbal hasil yang diharapkan yang lebih tinggi total resiko diukur berdasarkan standar deviasi nah karena standar deviasi saham B itu lebih tinggi daripada saham A maka saham B memiliki total resiko yang lebih besar saham A memiliki resiko sistematik yang lebih besar karena memiliki beta yang lebih besar dibandingkan dengan saham B karena saham A memiliki beta yang lebih besar maka saham A harusnya memiliki total imbal hasil yang diharapkan yang lebih tinggi karena resiko non-sistematiknya tidak diperhitungkan dan dapat dihilangkan dengan diversifikasi jadi yang kita perhitungkan hanya resiko sistematik saham A betanya tinggi berarti resiko sistematiknya tinggi maka diharapkan memperoleh imbal hasil yang diharapkan juga yang lebih tinggi berikut ini disajikan ilustrasi tentang perhitungan beta dari sebuah portfolio berikut ini adalah bobot dan beta untuk 4 saham yang membentuk sebuah portfolio nah ini 4 saham ini sudah anda lihat di slide sebelumnya ketika kita menghitung imbal hasil portfolio saham A bobotnya 20% dan betanya 2,25 saham saham C betanya bobotnya 40% dalam portfolio dan betanya 1,35 saham D bobotnya 10% dan betanya 0,50 pertanyaannya adalah berapakah beta portfolio yang terdiri dari 4 saham tersebut beta portfolio diperoleh dengan mengkalikan beta dari setiap saham dengan bobot saham tersebut di dalam portfolio kemudian hasil perkalian dari semua saham yang membentuk portfolio dijumlahkan contohnya saham A itu bobotnya 20% dalam portfolio dikalikan beta saham A 2,25 kita dapat 0,450 saham B bobotnya 30% kita kalikan beta saham B 0,65 atau 0,195 saham C itu 40% x 1,35 sama dengan 0,540 saham D 10% x 0,5 atau 0,50 kemudian kita jumlahkan semua maka beta portfolio adalah 1,235 jadi di atas 1 yang berarti portfolio ini memiliki resiko yang lebih besar daripada pasar kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan beta dan premium resiko atau risk premium jadi premium resiko atau risk premium adalah imbal hasil yang diharapkan atau expected return dikurangi tingkat suku bunga bebas resiko semakin tinggi beta maka seharusnya semakin besar juga premium resikonya karena semakin tinggi beta berarti imbal hasil yang diharapkan juga semakin tinggi nah imbal hasil yang diharapkan semakin tinggi dikurangi tingkat suku bunga bebas resiko yang diasumsikan tetap maka premium risikonya atau risk premium Nah, kita dapat mendefinisikan hubungan antara premium resiko atau risk premium dan beta sehingga dapat memperkirakan imbal hasil yang diharapkan. Nah, berikut ini adalah sebuah grafik yang memperlihatkan hubungan antara beta dengan imbal hasil yang diharapkan. Kita lihat, semakin tinggi beta, lihat di sumbu horizontal, semakin tinggi beta, maka imbal hasil yang diharapkan juga semakin besar. Kenapa? Karena semakin tinggi beta, maka saham semakin beresiko. Nah, tingginya resiko harus dikompensasi dengan juga tingginya imbal hasil. Jadi hubungannya semakin tinggi beta, semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan. Selanjutnya, kita beralih ke security market line. Jadi security market line adalah penyajian secara grafis dari kondisi pasar yang mencapai equilibrium atau keseimbangan. Kemiringan dari security market line adalah reward to risk ratio, yaitu imbal hasil pasar yang diharapkan atau expected return market dikurangi tingkat suku bunga resiko atau risk free dibagi dengan beta pasar. Namun, karena beta pasar sama dengan 1, maka kemiringan SML adalah imbal hasil pasar yang diharapkan dikurangi tingkat suku bunga resiko atau yang kita kenal dengan istilah premium resiko pasar atau market risk premium. Topik berikutnya dari pembahasan bub ini adalah tentang capital asset pricing model. Jadi dengan model CAPM, didefinisikan hubungan antara imbal hasil dan resiko. Secara formula, imbal hasil yang diharapkan atau expected return return sebuah asset itu adalah RF itu adalah risk free atau tingkat suku bunga resiko ditambah beta dari paham tersebut, aset tersebut maaf, dikali dengan imbal hasil pasar yang diharapkan atau expected return market dikurangi RF tingkat suku bunga resiko. Jadi kalau kita tahu resiko systematis buah aset atau beta-nya, maka kita dapat menentukan imbal hasil aset tersebut dengan CAPM. Berikut ini adalah ilustrasi penggunaan dari model capital asset pricing model atau CAPM. Nah, disajikan kembali data dari slide-slide sebelumnya. Berikut ini adalah beta untuk 4 saham yang membentuk sebuah portfolio. Saham A betanya 2,25, saham B 0,65, saham C 1,35, dan saham D 0,5. Kemudian, jika tingkat suku bunga bebas resiko 6% dan tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan adalah 12%, hitunglah imbal hasil yang diharapkan untuk keempat saham tersebut dengan menggunakan CAPM. Nah, kita ketahui imbal hasil yang diharapkan itu adalah tingkat suku bunga bebas resiko atau RF ditambah beta dari aset dikali tingkat imbal hasil pasar dikurangi suku bunga bebas resiko. Untuk saham A, tingkat suku bunga bebas resikonya adalah 6%, ini sama untuk semua saham, ditambah beta saham A adalah 2,25, dikali 12% di sini adalah tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan, dikurangi tingkat suku bunga bebas resiko 6%. Jadi, didapat 19,5. Saham B itu 6% ditambah beta-nya 0,65 x 12% kurang 6%, 9,9. Saham C itu 6% plus 1,35 x 12% kurang 6%, sama dengan 14,1%. Saham D itu 6% plus 0,5 x 12% kurang 6%, sama dengan 9,0%. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari si APM ini? Untuk keempat saham ini, tingkat suku bunga bebas resiko dan tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan sama, yaitu 6% dan 12%. Pembedanya adalah betanya. Semakin tinggi beta, maka semakin besar tingkat imbal hasil yang diharapkan. Contoh saham A, betanya 2,25 yang paling tinggi di antara keempat saham yang ada yang membentuk portfolio, maka imbal hasil yang diharapkan untuk saham A itu lebih besar. Sebaliknya, saham D, karena betanya yang paling kecil, maka imbal hasil yang diharapkan dari saham D juga yang paling kecil. Jadi, semakin tinggi beta atau risiko sistematik sebuah aset, maka semakin tinggi pula imbal hasil yang diharapkan atas aset tersebut. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan materi pada bab 13, yaitu imbal hasil dan resiko dari buku pengantar keuangan perusahaan edisi Asia ke-2 yang dikarang oleh Ross dan kawan-kawan. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penervisalemba.com kemudian cari e-learning manajemen keuangan. Anda di sana akan mendapatkan soal dan pembahasan, video pembelajaran, dan juga tryout menjelang UTS dan UAS. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.